di potong-potong nanti videonya itu ya, siap tadi Paslamat bilang apa ada yang bersaksi dia pernah membakat Murtadin, dia pernah membakat gereja terus polisi datang gitu ngegerbuk gara-gara dia bersaksi aduh, kacau juga dicari dia pak, dicari dia jadi dicari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berita terbaru tentang pendeta Yosua M. Yassin sekarang sudah menjadi DPU Polisi sahabat Iwan Vila, kita pasti merasakan kegirangan, kenapa? karena seseorang yang memang selalu menyudutkan Islam ketika dia berada saat masih Islam katanya dia pernah membakar gereja tiga kali, dan atas usaha kita ketika video itu menjadi viral maka itu akan selalu ditanggapi oleh aparat-aparat terkait yang berkepentingan untuk meluruskan atau menegakkan hukum di Indonesia ini ya, seperti yang kita tahu kemarin misalnya kasus di Lampung ya Lampung itu tidak maju-maju lalu ada orang dari dari warga Lampung sendiri yang kuliah di Australia kemudian memviralkan bahwa Lampung itu tidak baik-baik saja jalannya banyak berlopang bagaimana memaju akhirnya menjadi booming setelah booming apa? Lampung langsung berubah total sekarang semua jalan mulai digarap dan diaspal artinya apa? netizen punya kekuatan positif untuk merubah sesuatu di dalam negara ini ya semua berperan penting kalau seperti channel-channel seperti kami itu hanya melemparkan bolanya saja tetapi bagaimana bola itu nanti bisa menjadi goal itu tergantung dari jempol-jempol netizen semua Alhamdulillah berita ini bisa dianggap A1 karena yang berbicara ini sepertinya adalah lawyer pendeta Yusuf Manubulu mungkin karena datanya yang dia sampaikan ini terkesan kita dengar valid yang dibicarakan kali ini adalah pendeta Yusuf M. Yasin itu sudah kabur dari rumahnya dan bahkan rumahnya dijual mereka sekeluarga istri dan anaknya kabur ke luar angkasa bukan mungkin kabur ke luar negeri ya nyusul si Saifuddin Ibrahim nah mari kita simak penjelasan selengkapnya mengenai kaburnya si pendeta Yusuf M. Yasin jadi apologit-apologit kita juga harus berkhidmat mereka jadi apalagi yang menampilkan bersaksi Pak nah tadi pagi di JDP kalau nggak salah tadi pagi saya coba channel JDP tentang pembakaran gereja ada satu sekarang lari melarikan diri karena dia murtadin tapi yang tidak murtadin Pak dibakar biasa nggak di kasus polisi kok lagi DPO sekarang itu orang jadi artinya karena dia murtadin dia bilang dia murtadin membakar gereja polisi langsung bergerak dia dipidana akibat perbuatan dia membakar kalau nggak ngomong nggak tahu ya kalau nggak ngomong nggak tahu gara-gara dia ngomong jadi ketahuan Pak iya itu Pak iya Pak itu maksud saya Pak Enro jadi artinya sebaiknya dibuat filter lah dibuat kepada para yang bersaksi bersaksi ini penting bagi kita karena ini juga salah satu perwujudan iman kristiani itu adalah bersaksi ya bersekutu nah jadi artinya tetapi yang akan bersaksi ini kita sudah tahu karakter daripada saudara kita yang diseberang ini yaudah kita kita ikut ajaran Tuhan Yesus saja dengan lemah lembut juga bisa kemudian tidak menyinggung dia jangan membawa-bawa hal-hal yang sangat sensitif Pak biarlah mereka menghujat kita hujatan dia yakin Mbah hujatan mereka akan mereka terima Pak dipotong nanti videonya itu ya siap tadi Pak Selamat bilang apa ada yang bersaksi dia pernah membakat Murtadin dia pernah membakat gereja terus polisi datang gitu ngegerbuk gara-gara dia bersaksi aduh kacau juga dicari dia Pak dicari 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 orang itu DPO sekarang dia kabur udah jual rumahnya dan lain sebagainya dicari orang itu DPO sekarang dia kabur udah jual rumahnya dan lain sebagainya dicari orang itu DPO sekarang dia kabur udah jual rumahnya dan lain sebagainya nah sudah didengarkan bersama bahwa si Selamat bersamamu ini memberikan keterangan ada seseorang yang berkesaksian di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu dia mengatakan pernah membakar gereja dan sekarang itu sudah menjadi buruan polisi bahkan karena takutnya dia sampai menjual rumahnya untuk biaya kabur mungkin saja dia kabur keluar angkasa begitu maksud saya cuma si Selamat Bersamamu ini orangnya agak ini ya beritanya memang agak berimbang dia mengatakan atau dia memberikan saran kepada channel-channel Kristuber yang lain ketika Anda menampilkan kesaksian-kesaksian dari Murtadin-Murtadin ini agar meng-counter apa yang disampaikan ketika dia bersaksi maksudnya ketika dia sudah mulai menyindir agama Islam atau menyindir agama lain sebaiknya itu langsung di-stop jangan dibiarkan ngomong seenaknya begitu karena ini videonya panjang maka saya singkat saja saya ambil poin-poinnya itu saran dari Selamat Bersamamu dan saran ini bagus ya kalau kalian mau Murtadin sudah Murtad saja tidak apa-apa kita fan-fan saja toh ini juga negara mayoritas Islam kalau ada yang Murtad 1, 2, 5, 10 atau 20 orang biasa saja toh hanya berapa sih yang Murtad begitu kan tetapi ketika Anda sudah menyampaikan berita hoax atau Anda berbahagia ketika melakukan kejahatan dulu ketika Anda masih Islam nah itu akan menjadi bahaya buat diri Anda bahaya bagi channel Anda bahaya juga bagi Anda si pemilik channel kita lanjutkan gak tahu kita bersebut di mana dia Mbak nah artinya dia ditanggap dia harus hati-hati sih betul iya harus hati-hati mungkin karena kegirangan hatinya mungkin karena kegirangan hatinya tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah kartu merah gitu loh jadi harusnya pewancara youtuber-youtuber kita ataupun apologit kita mestinya harus lebih selektif dan mengingatkan dia sebenarnya kan seperti ini saya ngomong bisa saja Pak Endor langsung potongkan jika sudah mengerjakan ya benar tadi kata Pak Selamat briefing dulu benar-benar briefing dulu harus dikastoin begini-begini begini-begini gitu iya Pak betul-betul apalagi apalagi nanti sengaja dikirim menjebak Pak bisa saja kan ada loh beberapa itu yang saya kenal ya Pak Selamat ada beberapa sampai sekarang ini yang memberitakan kesaksian masih ada tapi begitu kejadian Pak YM ini diharap loh saya bilang kok gak ada semua sepi itu dia dan ada disinyalir Pak Endor mbak ya ada disinyalir disusupkan jadi nanti akhirnya dituduh pemberitaan bohong Pak hati-hati juga itu jadi betul-betul harus selektif kalau kita menampilkan ini kesaksian-kesaksian untuk menguatkan iman iman kristiani kita nah videonya hanya disitu saja pengungkapannya bahwa si Yosua Yassin ini bisa jadi itu maksudnya adalah si Yosua Yassin yang sedang diburu karena yang kita tahu hanya si Yosua Yassin yang berkesaksian berkali-kali bahwa dia bangga sudah membakar tiga buah gereja ketika dia masih Islam nah dua kata yang ingin saya tanggapi disini ketika si Selamat bersamamu tadi mengatakan karena kegirangan karena kegirangan akhirnya dia merasa bahwa saya bangga karena saya dulu waktu Islam saya membakar gereja kemudian sekarang saya merima Yesus itu kan sebuah kebanggaan justru karena kata itulah karena anda bangga itulah akhirnya itu menjerat anda sampai anda diburu oleh polisi kemudian sahabat yang seperti kita tahu bahwa ketika pendeta Yosua Yassin ini menyampaikan ketika dia mengatakan bahwa dia pernah membakar gereja selama tiga kali sebanyak tiga kali dia menyampaikannya itu dengan tertawa tertawa dan dengan tersenyum tersenyum artinya apa dia ini adalah pesikopat hanya pesikopat ketika melakukan kejahatan setelah melakukan kejahatan dia tersenyum dan tertawa hanya pesikopat yang seperti itu bahaya orang seperti ini untungnya dia tidak selamanya ada di Islam untungnya dia sudah pindah menjadi Kristen Alhamdulillah orang-orang seperti ini itu masuk ke Kristen tidak hanya si Yosua Yassin saja Saifuddin Ibrahim itu pernah mencuri motor kesaksiannya sudah banyak disampaikan di channel-channel yang lain dia dulu pernah mencuri motor dia dulu pernah menjadi satpam di pondok pesantren akhirnya dia menjadi Kristen kemudian pendeta risulilubis dia dulu itu adalah perampas motor maling motor akhirnya apa sekarang menjadi pendeta artinya banyak sekali orang-orang kalau memang ini kesaksianya benar artinya banyak sekali orang-orang yang jahat ketika dia masih Islam akhirnya dia berpindah ke Kristen ya mungkin karena Kristen itu terlalu vulgar menyampaikan bahwa semua perbuatan jahat semua dosa itu sudah dihapus oleh Tuhannya ini efeknya nah pernyataan kedua dari Hendro Barusan mengatakan banyak sekali channel-channel Chris yang menyampaikan kesaksian-kesaksian di dalam channel-nya itu akhirnya sekarang tiarap tidak berani lagi mereka menampilkan reaksi atau menampilkan orang-orang berkesaksian menjadi murtad kenapa mereka harus takut kalau seandainya kesaksian itu tidak mengada-ada kalau seandainya kesaksian itu adalah berita yang sebenarnya harus bagaimana coba tidak perlu takut kalian sudah sampaikan saja kita hanya perlu tahu oh yang murtad itu ini ini sudah begitu saja tetapi ketika anda merasa takut itu artinya kita sudah mulai semakin curiga kenapa anda takut karena pepatah lama mengatakan yang kita pegang sampai sekarang hanya orang yang bersalah yang takut kalau orang benar ngapain takut jadi buat channel-channel anda kita tidak akan mento anda kita tidak akan mentarjetkan anda malupun anda memberikan setiap hari dua orang bersaksi tentang kemurtatannya kita fun-fans saja cuman hati-hati kalau seandainya anda mengatakan oh saya lulusan pesantren saya mondok selama 15 tahun begitu uji mekanik disuruh baca surat al-fateha salah-salah diturunkan lagi ujiannya suruh baca ikrok salah-salah lagi ditanya huruf kol-kolah apa mereka tidak tahu kan lucu padahal itu pendidikan yang dikenyam oleh anak-anak SD kelas 1 masalah ikrok itu alih baktaksa hanya seperti itu saja kemudian abatasa apalagi cuman huruf kol-kolah itu kan pendidikan dasar yang harus dikuasai oleh semua orang Islam apalagi kalau anda mengaku sebagai santri pernah nyantri selama 15 tahun atau anda mengaku sebagai juara MTQ musabak tiwal watil quran tetapi bacaan anda pelitat-pelitut itu astagfirullah ya seperti itulah rasanya ya kalau anda itu menyampaikan sesuatu dengan kebohongan anda melakukan kebenaran saja maka banyak orang yang sekarang mulai tidak percaya itu anda ngomong benar apalagi kalau salah anda hanya menjadi tertawan oleh umat-umat muslim demikian dari kami wabilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati